itu itu pengertian beberapa kebaikan sebenarnya kalau kita mau menghukum dan kebaikankah harus ada interval antara kebaikan yang universal dengan kebaikannya ini kuliah beneran ini ini bukan bernyataan poli kuliah beneran dengan interval di hukum yang paling rendah misalnya hukum itu kan kenapa rendah kalau anda pulang dari sini ada orang tetap berat motor terus Anda tidak tolong ada tidak ditangkap polisi ada tidak disalahkan oleh pasal hukum berapun maka hukum itu tidak penting-penting amat untuk orang yang memang sudah matang moral budayanya hukum itu sangat diperlukan di Indonesia sangat diperlukan hukum karena degradasi moral luar biasa degradasi intrakualnya luar biasa dan degradasi budayanya juga luar biasa maka hukum harus sangat tegak nah kalau ngomong supremasi kalau bisa orang itu di dalam dirinya yang sublim itu bukan hukum tapi rasa keadilan jadi kamu disuruh atau tidak disuruh kamu melakukannya atau disuruh tidak disuruh kamu tidak melakukannya tergantung kasusnya apa jadi saya mungkin ini kembali kepada nas-nas dasar dari kehidupan prinsip-prinsip dasar dari kehidupan mungkin beberapa filosofi misalnya gini selalu kalau Romadhon datang orang saya tanya anda soal anda puasa ya anda seneng puasa seneng bilang gitu bener seneng woi kalau di TV kan selalu ada selamat datang bulan Romadhon aku sudah rindu kepadamu gitu ya terus nanti kalau hari raya menjelang sepanduknya berubah waduh kau sudah akan pergi dari Romadhon aku masih kangen itu padamu ngomong-ngomong kalau ngomong tae ere kamu terus terang aja kamu seneng nggak puasa seneng nggak puasa seneng lu kenapa kamu seneng puasa kamu tahu nggak kenapa hukum itu ada kenapa ada kewajiban dari Tuhan kenapa kewajiban itu diturunkan oleh Tuhan asumsi dasarnya Tuhan adalah bahwa sesuatu yang diwajibkan itu adalah sesuatu yang orang tidak suka melakukannya kalau dia suka melakukannya untuk apa diwajibkan dan begitu kan begitu betul kan jadi kamu suka kuasa ayo suka enggak betul-betul kalau kamu suka kuasa saya akan segera usul sama Tuhan Tuhan nggak usah diwajibkan kuasa Romadhon mereka sudah suka nah bingung kau bingung jadi gimana suka apa enggak suka terus mulai aja nggak suka terus sholat-sholat suka enggak ngaku aja sehari lima kali kamu gini-gini suka enggak aslinya 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 ya sih sebenarnya nggak sudah jadi mereka berpikir sama pikirannya linier pikirannya tidak dialetis pikirannya tidak siklikal tidak tidak spiral tidak bolak-balik pikirannya lurus gitu ya maka mereka tidak berani menjawab kalau tidak suka kuasa sebenarnya aslinya saja kamu suka anda ini suka mana makan apa enggak makan suka makan apa-apa suka enggak dan gitu tapi mereka nggak berani bilang kalau tidak suku hal-hal bilang teranglah kepada Tuhan kalau kamu tidak suka Romadz tidak suka puasa namanya sudah berlari tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu sehingga derajatmu tinggi di hadapan Tuhan kalau kamu suka enggak tinggi derajatnya kalau anda kos di dekat majitir harung di Mekah ke Jumwan rajin solat tubuh rajin kalau anda tinggal di pelosok jauh dari Mekah terus anda masih mau sholat meskipun itu Tuhan seneng banget rumah ayam anak-anak ini saya berharap saya buka-buka cendela saja ke anda supaya nanti ketika anda mengalami sesuatu yang krusil di dalam politik hukum dan apapun saja dalam hidupan ini kita punya cakrawala yang bermacam-macam sehingga kita akan lebih matang mempertimbangkan sesuatu karena anda tidak boleh salah lagi ini bangsa Indonesia tidak boleh salah lagi dalam dua tahun tidak boleh salah lagi kalau salah lagi nanti ada opsi-opsi yang memanusia tolong pelajari dan teliti kenapa dulu ada Atlantis hancur di sini kenapa dulu ada bencana Nuh kenapa ada bencana lut dan anda titani waktunya titani satuan-satuan berkala tahap-tahap satuan-satuan dari bencana-bencana besar di muka bumi ini jangan salah makanya pergerakan ini juga bukan pergerakan melawan SBY nggak boleh ngapain melawan SBY emang SBY sebesar kamu terima kasih terima kasih